Intro Hai Benis kembali lagi bersama saya Zahara dalam Bedah Property Nah kali ini Bedah Property sedang berada di Jakarta Timur Khususnya di kawasan Jakarta Garden City Ada pun di Jakarta Garden City ini yang akan kita bedah nantinya adalah Kluster Sinano yang dimiliki oleh Jakarta Garden City Nah Jakarta Garden City yang memiliki luas lahan 370 hektare ini Mengusung konsep kawasan kota mandiri atau eco township Nah selain cocok untuk dijadikan sebagai huni yang tinggal Nantinya juga perumahan-perumahan yang ada di Jakarta Garden City ini Sangat cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi Karena memang Jakarta Garden City ini sudah berkembang sejak lama Dan sudah banyak atau sudah beragam fasilitas tertawarkan di Jakarta Garden City ini Selain itu lokasi dari Jakarta Garden City ini juga sangat-sangat strategis Nah pengen tahu seperti apa bedah properti kita kali ini di Jakarta Garden City Makanya ikuti saya terus ya Nah Betis sekarang saya sedang berada di show unit tipe 6x17 di kluster Sinano yang ditawarkan oleh Jakarta Garden City Nah pengen tahu seperti apa interior dari tipe 6x17 ini Nah sebelum kita masuk Saya ingin review ini dulu nih karpotnya Nah karpot ini Semua tipe yang ada di kluster Sinano ini memiliki karpot dengan ukuran cukup luas Yang mana ini bisa muat 2 mobil dan juga 2 motor Nah setelah dari sini kita akan masuk ke dalam Melihat apa saja yang ada di dalamnya Nah Betis ini merupakan tampilan interior dari rumah tipe 6x17 Nah di tipe 6x17 ini tersedia 3 kamar Dan plus 1 kamar asisten rumah tangga dan juga 1 kamar mandi asisten rumah tangga di belakang Nah sebelum kita ke belakang Saya ingin nge-review ini dulu nih Sealing yang digunakan memang cukup luas Cukup tinggi di sini Jadi karena ini di show unit merupakan meza 9 Jadi bukan lantai 2 Ini hanya meza 9 Jadi di lantai, eh di meza 9 itu tersedia 2 buah kamar Namun untuk di unit yang akan dijual oleh pihak Jakarta Karin City Jadi nantinya di unit 6x17 ini sudah lantai 2 Jadi bukan meza 9 lagi Karena memang ini hanya sebagai contoh atau show unit aja Dan untuk yang unit terjual nanti ada 2 lantai bukan meza 9 Untuk ruangannya memang cukup luas di sini Bisa Anda bagi ke dalam beberapa bagian Seperti ruang tamu atau ruang keluarga Dapur bersih maupun dapur kotor Dan sedikit tempat untuk menjemahkan Anda Nah kita bergeser sedikit ke sini Ini merupakan di lantai satunya tersedia 1 buah kamar tidur dan juga 1 buah toilet Nah di kamar tidur ini bisa Anda fungsikan sebagai kamar tamu maupun kamar utama Anda Untuk ruangan untuk ukurannya 2,5 sampai 3 meteran Dan untuk toiletnya sendiri sudah berstandar toto Yang mana yang Anda dapatkan nanti adalah shower, toilet duduk dan juga wastafel Dan kita bergeser ke belakang sedikit Nah menariknya di tipe yang ditawarkan di klaster Sinano ini Masih tersedia luas tanah atau tanah kosong di belakang Yang mana tanah kosong di belakang ini memang cukup luas Bisa Anda fungsikan sebagai sesuai dengan kebutuhan Anda aja Apakah Anda mau menambahkan ruangan di belakang Bisa atau Anda mau membuat dapur kotor di belakang Bisa juga atau hanya sebagai tempat jemuran atau sebagainya Sesuai dengan fungsional Anda aja Dan di belakang sini juga seperti yang saya sebutkan tadi Telah tersedia 1 buah kamar untuk asisten rumah tangga dan juga kamar mandinya Sekarang kita ke meza 9 seperti apa Ayo kita lihat Nah ini merupakan tampilan meza 9 atau lantai 2 dari tipe 6x17 ini Di meza 9 ini tersedia 2 kamar yang bisa Anda fungsikan sebagai kamar anak Nah ini salah satu contohnya Anda bisa terapkan single bed di sini Anda bisa terapkan juga meja belajar serta lemari di dalamnya Memang ukurannya tidak begitu luas Namun jika Anda memakai interior yang memang sangat cocok untuk ruangannya Maka ruangan akan terlihat luas Sebenarnya memang sesuai dengan cara Anda menata interior Anda sendiri Nah untuk di tipe yang akan dijual Toilet yang akan dijual Karena memang di show unit ini tidak tersedia Toilet di lantai 2-nya Di meza 9-nya Nah maka yang oleh developer Atau oleh pihak Jakarta Garden City Disempurnakan lagi di tipe 6x17 Nantinya akan ada toilet di lantai 2-nya Jadi memang bukan meza 9 lagi Jadinya nanti lantai 2 Nah karena memang ini hanya di show unit Jadi tampilannya seperti ini Tidak ada toilet di dalamnya Nah ini ruangannya Dua kamar tidur yang bisa Anda lihat Yang bisa Anda fungsikan sebagai kamar anak Anda Atau fungsional seperti yang Anda butuhkan Seperti apa Nah setelah dari show unit ini Dari kluster Sinano ini Kita akan melihat nih Seperti apa sih fasilitas kawasan yang ditawarkan oleh Jakarta Garden City Ada apa aja sih di Jakarta Garden City ini Nah Betis ini merupakan Spot club Atau spot center Dari kluster Sinano Yang bisa dinikmati oleh penghuni dari kluster Sinano ini Di spot club ini tersedia kolam renang Dua kolam renang Ada kolam renang anak kecil Dan juga kolam renang untuk orang dewasa Di dalam sana juga tersedia fasilitas gym Yang mana nanti gymnya seiring dengan berjalannya waktu Dan bertambahnya penghuni Unit-unit gymnya juga akan ditambahkan Dan juga ada ruang serbaguna yang bisa dipakai oleh penghuni dari kluster Sinano ini Yang mana ruang serbagunanya itu berkapasitas 50 orang Nah setelah dari kluster Sinano ini Kita akan melihat nih Bagaimana sih fasilitas kawasan dari Jakarta Garden City Jadi ikuti saya terus ya Jakarta Garden City yang akan menjadi ikon baru di Jakarta Timur ini Tentu saja memiliki fasilitas kawasan yang sangat lengkap Ada pun beberapa fasilitas kawasan seperti Wood Garden, IKEA, Rumah Sakit Maya Pada, dan Ion Mall Telah beroperasi sejak tahun 2017 di kawasan ini Nah serta ada juga akses jalan tipar cakung yang sudah beroperasi Sehingga perjalanan Anda dari atau menuju Jakarta Garden City Ke Kelapa Gading atau dari Kelapa Gading Hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja Nah selain fasilitas yang saya sebutkan tadi Tentu saja ada fasilitas lainnya Di Jakarta Garden City ini yang ditawarkan Seperti Clubhouse, Food Garden, Balai Warga, Keamanan 24 Jam Serta CCTV, Plaza Semut, dan juga Modern Market Nah Jakarta Garden City ini juga menawarkan akses langsung Tol Jor, Tol Dalam Kota, dan hanya 5 km dari kawasan Kelapa Gading Nah Betis, kali ini saya berada di billionaire clubnya dari Jakarta Garden City Nah Jakarta Garden City ini sendiri dikembangkan oleh developer ternama Yang sudah kita tahu, banyak orang tahu Yaitu PT Modern Land Realty TBK Nah Jakarta Garden City ini sendiri juga telah memperoleh berbagai atau banyak sekali award Dan penghargaan, salah satunya adalah Asia Property Awards tahun 2017 Nah Betis, itu dia tadi liputan kita di Jakarta Garden City Nah bagi anda yang ingin mengetahui informasi-informasi lebih lanjut Atau lebih lengkap tentang Jakarta Garden City ini Khususnya kluster-kluster atau perumahan-perumahan yang di dalamnya Maka anda bisa langsung menghubungi Digital Sales Consultant kami Yang mana nanti linknya akan saya taruh di description box Nah bagi anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut Atau informasi lainnya tentang properti Baik itu tentang perumahan maupun tentang apartemen Makanya jangan lupa untuk subscribe itu channel kami di Property News Jangan lupa juga untuk memberikan like, komentar di setiap video yang kami unggah Dan jangan lupa juga agar tidak ketinggalan informasi-informasinya nih Aktifkan notifikasi loncengnya Saya Zara, pamit, bye!